Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini saya, Muhammad Samanarifikar Maswa Dewi Sensei, akan menyampaikan berita keempat dari NHK News WebEasy tanggal 17 Januari tahun 2022, yang berjudul Berdoa untuk kesehatan dengan masuk ke air terjun di musim dingin. Mari kita mulai dari membaca beritanya bahasa Jepang terlebih dahulu. Saya mulai ya. Jepang terlebih dahulu. Jepang terlebih dahulu. Jepang terlebih dahulu. Penasaran tidak ini berita tentang apa? Saya akan jelasin ya. Yang pertama, kita dari sini ya. Di air terjun Shiratama yang ada di prefektur Kota Niigata, setiap tahun saat muslim dingin, orang-orang penduduk kota masuk ke air terjun yang dingin, lalu berdoa agar bisa menjalankan satu tahun dengan sehat. Suhu pada tanggal 13 Januari yaitu 2 derajat Celcius dengan suhu air 4 derajat Celcius. Meskipun terkadang salju turun, sekitar 20 orang, laki-laki dan perempuan, yang mengenakan kimono yang putih dan tipis, masuk ke air terjun. Orang-orang yang berpartisipat dalam kegiatan ini terus mengeluarkan suara yang besar atau berteriak di bawah air dingin yang terus jatuh dari ketinggian 15 meter, yaitu air terjun. Salah satu wanita yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mengatakan, bercerita bahwa ketika di dalam air, ia berpikir untuk berhenti saking menyakitkannya, tapi sekarang ia merasa enak. Jadi dapat disimpulkan bahwa berita ini berisi tentang kegiatan yang biasa dilakukan pada saat musim dingin, yaitu berdiri di bawah air terjun dan berdoa mengharapkan kesehatan. Demikian bahasan berita kali ini, saya akan melanjutkan ke berita kedua yang tak kalah menariknya yaitu yaitu tentang selamat menikmati. selamat menikmati.